Dan disini terlihat ya nampaknya Safira lagi-lagi mau dicelagai oleh seseorang Dan kalian bisa lihat ya Safira yang ketakutan Dan tentu saja Julian kaget banget ya ketika Safira mengatakan Kalau orang yang ingin mencelagainya itu sepertinya adalah Tante Bulan Sementara itu disini terlihat kepanikan Dania ketika mengetahui kalau Loli gak ada Tentu saja khawatir banget ya dimanakah Loli Kemudian terlihat Yuda yang sangat marah ketika mengetahui kalau Romi memaksa masuk ke rumahnya Sementara itu terlihat ya suasana rumah Julian yang semakin memanas Bahkan disini dengan keras Julian pun membentak Tante Bulan Tentu saja Tante Bulan pun sangat kaget dan ternyata dia telah dituduh sama Safira Dan tentu saja suasana rumah pun semakin tegang Pastinya pertikaian dan perseteruan tak dapat dihindarkan Dan tentu saja suasananya pun semakin gak nyaman ya untuk Safira, Julian dan juga semuanya Disini terlihat ya di rumah itu pun akhirnya jadi ribut-ribut Kemudian terlihat Dania yang sangat panik dan juga ketakutan karena ternyata Loli gak ada lagi di dalam rumahnya Nah kira-kira kemanakah perginya Loli dan siapa yang membawanya Simak kelanjutan ya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung si Nitronku Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Aduh rumah mimin tuh deket masjid jadi kayak gini ya Suaranya tuh rame banget Rame banget musiknya kalian mungkin bisa denger ya Jadi gak apa-apa ya semoga saja gak mengganggu kenyamanan buat kalian semuanya Dan semoga aja kalian tetap enjoy ya menikmati video dari sinitronku Terima kasih dan bye-bye Bye-bye